Hai semuanya, selamat datang di channel Pupik Larissa. Hari ini saya mau menjelaskan tentang pengertian notice task yang ada di Dreamland dan bagaimana cara mengerjakannya. Ide ini muncul karena ada player yang menanyakan notice task dan saya bingung menjelaskan karena notice task itu, jadi ketika ada sistem notice task, para player ini rebutan. Jadi di sini biasanya ada lima task yang muncul setiap ada sistem notice task. Yang pertama ada test visit, itu mengunjungi NPC, itu durasi 60 menit. Jadi namanya notice test visit. Terus ada hunting. Hunting ini ada lima macam. Yang pertama 120 menit. Jadi tugasnya kita membunuh fighting soul yang ada di lokasi, arena lokasinya ada di teleportation. nanti kalian bisa explore di NPC Station Guider kalau dalam bahasa Inggris ya. Tenggara, kamu mau tahu saya akan menjelaskan ke mana? Instant teleportation, where are you going? Tai shoot, Tai shoot, Dujan Jing. Do you want to go to Dujan Jing? Yes. DK. 1,7 meter slope. 58, 50. Pilip, 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 Pilip. Start hand up. Set setting second're from fight stupid campaigns reset unable to navigate. Terima kasihso位. . kemudian yang kedua adalah notice task hunting 360 menit itu adalah task hunting juga dan selain hunting 360 menit itu juga ada misterius treasure jadi kita disuruh mencari misterius treasure kalau ketemu kita ambil kita akan dapat reward kemudian yang ketiga ada task 480 menit task ini adalah task hunting kill boss jadi bisa di tracking task ini task ini kalau kita dapat kita akan disuruh membunuh boss atau special NPC yang dimana dia munculnya 6 jam sekali jadi sekitar dari jam 2 lewat 20 menit jam 8 lewat 20 menit jam 14 lewat 20 menit dan jam 20 lewat 20 menit karena monster monster itu sangat disukai oleh para player jadi ketika jam itu mulai tiba maka kalian harus pantau world channel nih kira-kira ada enggak ya yang invite tim nah kalau ada kalian bisa join disitu tapi sih kebanyakan para player mau menerima pemain ketika mereka sudah level kira-kira 80 keatasan atau kalau beruntung level 60 juga bisa masuk nah kenapa para player maunya menerima level segitu karena kalau seandainya kita mendapatkan misi disuruh kill monster ini shokian itu levelnya 130 dan damage nya kuat banget jadi kira-kira kalau levelnya kayak aku gini ya harus pakai obat yang kualitas tinggi baru bisa tahan kalau tidak ya mati deh kalau sendirian dan itu waktu Cina ya yang saya bilang barusan kemudian notice test yang keempat adalah 1400 menit atau 24 jam test ini jadi test ini adalah test acak juga jadi kalau kita ambil yang waktu 1400 menit kita akan dapat test Tian Geng membunuh NPC nya Tian Geng atau Yuan Chen nah itu sih yang sangat sulit kalau misalnya kita dapat test yang membunuh Yuan Chen nah Yuan Chen sama Tian Geng itu dimana sih Yuan Chen sama Tian Geng itu ada di time limit activity itu nanti ada keterangannya dan waktu-waktu yang dijelaskan disana itu adalah waktu negara Cina jadi kalian bisa menulis waktu di negara Cina sekarang jam berapa nanti akan diberitahu dan kalau dari waktu negara aku di Surabaya satu jam beda sejam mirip sama waktunya Bali Indonesia kemudian test terakhir adalah hunting 2800 menit kalau gak salah ya atau dua hari jadi test ini membunuh raja semut atau ratu semut itu bisa ditemukan di lubang semut ya tapi kalau disana banyak pemainnya nanti ketika lubang semut ya udah mati deh kita jadi walaupun kita gak bisa memilih test yang pas untuk kita tapi setidaknya kita bisa tahu menit-menitnya untuk saran aku sih yang paling mudah kalian ambil notice test yang durasi 60 menit dan 120 menit kalau yang seperti 360 kalau kalian dapat test hunting untuk yang 360 menit maka kalian tunggu gerbang samsaranya kebuka terus ada yang kirim koordinat di world channel yang akhir angka koordinatnya itu puluhan kalian bisa kesana dan kalian kill NPC bersama para player yang lain dan untuk NPC bagaimana sih secara mengertiakannya karena untuk NPC sendiri bagi kalian yang pertama kali main ketika kalian berhasil mengambil test visit itu yang durasi 60 menit kalian kan dapat tuh testnya ini disuruh mengunjungi NPC yang namanya misalnya 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 pangzen nah kalian kan gak tahu nih lokasi pangzen dimana nah kalian bisa minta tolong sama para player yang lain kalian bisa kirim koordinat testnya nanti pasti mereka akan dengan senang hati memantu dan kalau kalian gak ingin merepotkan orang lain terus menerus untuk mengirimkan koordinat koordinat yang udah kalian dapatkan dari mereka yang kalian kunjungi kalian simpan jadi catatan kalian masing-masing bisa di notet bisa di microsoft word pokoknya catatan yang membantu kalian untuk mengunjungi NPC lebih mudah nah jadi seperti itu teman-teman triknya dari aku untuk cara mengunjungi NPC sebenarnya sih ini gak rahasia-rahasia banget karena ini task memang sudah ada dan kalau tentang NPCnya memang banyak sih yang dikunjungi jadi usahakan saran aku kalau kalian gak mau terus-terusan merepotin orang lain sama sama bantuan NPC yang sama misalnya kemarin sudah pangzen hari ini dapet pangzen minta bantuan pangzen lagi kan gak enak tuh jadi kalian dapat minta tolong kirim koordinat pangzen dimana terus koordinat itu dan nama NPC pangzen itu kalian simpan di catatan kalian dan kalau kalian kerjain tes itu setiap hari maka tanpa kalian sadari NPC yang dikunjungi akan lengkap dan gak ada NPC yang baru lagi dan kira-kira NPC yang sering dikunjungi itu ada 58 NPC jadi selama ini sih jadi selama ini sih saya belum menemukan NPC baru lagi untuk sekarang masih 58 NPC aja yang masih saya simpan oh iya untuk notice test ini rebutan jadi usahakan kalau ada sistem notice test kalian bisa cepat-cepat langsung ambil dan biasanya kalau untuk visit kalian mengambil task itu dengan 5.000 currency aja jadi kalian mengeluarkan 5.000 currency untuk satu notice test visit kalau untuk hunting dari 360 menit sampai 2.800 menit itu memerlukan 10.000 currency semua nah ada tes satu lagi nih sebenarnya selain hunting dan visit yaitu tes kill orang jadi kalau misalnya ada pemain yang evil mereka tinggi dan kebetulan sistem notice test itu ada ada notice skillnya kalian bisa ambil itu mengeluarkan biaya 20.000 currency tapi kalau kalian menemukan orangnya dan bisa membunuhnya itu lumayan kalian akan dapat 2.000 inggot kalian akan dapat 2.000 inggot tapi ya gitu masalahnya kita mau kill siapa nih di tes ini kill siapa itu kita gak akan mengetahuinya sebelum kita mengambilnya jadi setelah kalian ambil kalian mengeluarkan 2.000 setelah kalian mengambilnya kalian mengeluarkan biaya sebanyak 20.000 currency kalian baru akan tahu siapa yang akan di kill waduh kalau kill player tinggi wah bisa-bisa kita yang kena sate ya kena goreng kena goreng sama skillnya ya jadi begitu aja ya teman-teman untuk notice test di audio game dreamland semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video berikutnya tentang audio game dreamland dan sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih telah menonton!